Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo bagi para penggemar sinetron love story in the series Dimanapun anda berada jumpa lagi bersama dengan aku ya Nah di kesempatan kali ini aku akan memberikan informasi terbaru Mengenai alur cerita love story in the series Dimana ceritanya semakin seru semakin menarik dan pastinya membuat kita penasaran Nah langsung saja kita akan menuju di episode yang mendatang Kita akan menyaksikan dimana Madinah yang bersama dengan Tante Dona Sedang menuju ke masjid yang mana Masha undang untuk menyaksikan dirinya Mengucapkan dua kalimat sahadat karena ia akan masuk ke dalam agama Islam Karena memang Zidane yang sudah mempersiapkan segala sesuatunya yang berkaitan dengan Masha Dimana memang Masha akan mengucapkan dua kalimat sahadat di masjid di kompleks rumah Zidane Karena memang rumah Zidane dekat juga dengan rumah Madinah Hingga pada akhirnya mereka pun akan bertemu Karena Masha juga mengundang Madinah beserta Tante Dona untuk menyaksikan dirinya Nah kita akan melihat di foto ini dimana Zidane yang mana bersama dengan Masha yang akan menuju ke masjid Namun sebelum mereka bertemu dengan Madinah karena Zidane melihat Madinah terlebih dahulu Ia pun merasa tidak enak Karena ia merasa ada Tante Dona yang pernah memberikan pesan terhadap dirinya untuk menjaga Madinah Dan ketika ia sedang bersama Masha pastilah nanti akan terjadi sesuatu hal yang tak diinginkan Pastilah ia tidak merasa enak terhadap Tante Dona ya kawan semua Oleh karena itu tiba-tiba Zidane yang berada di belakang Masha Ia pun langsung kabur dan ia bersembunyi di samping pohon Dan ia pun melihat kedatangan Madinah yang akan bertemu dengan Masha Disitu pun Zidane mengatakan bahwa Madinah tidak seharusnya melihat dirinya sedang bersama Masha ya kawan semua Nah pastilah Masha akan kebingungan karena memang sebelumnya Zidane berada di belakang dirinya Dan ketika bertemu dengan Madinah pastilah ia akan memperkenalkan Zidane yang mana sebelumnya sudah pernah dikatakan Dan akan dikenalkan kepada Madinah ya kawan semua Begitu juga dengan Madinah yang kemungkinan terbesar akan terheran-heran ketika Madinah Ketika Masha mengutarakan bahwa dirinya akan memperkenalkan laki-laki yang pernah ia katakan Namun laki-laki tersebut tiba-tiba menghilang Nah kira-kira apakah yang ada di pikiran Madinah apakah memang Madinah akan berpikir bahwa Masha sedang bergurau Nah pastilah akan semakin menarik bukan Nah kita akan melihat di foto ini dimana Masha berserta Madinah berserta Tante Dona yang sudah sampai di masjid Dimana memang Masha akan mengucapkan dua kalimat syahadat Dimana disitu juga sudah ada Ustadz yang akan memandu jalannya acara tersebut Dan di foto ini juga kita akan melihat ada Dana yang datang Begitu juga dengan Ken dengan Maudie yang sebelumnya diundang juga oleh Masha Ya kawan semua Nah pastilah Masha akan semakin kebingungan dan ia pun terheran-heran karena tidak melihat Zidane di sekitarnya Nah pastilah Masha akan kecewa jika memang Zidane tidak hadir di acara tersebut Pastilah ia akan memunculkan pertanyaan Dan kenapa Zidane tiba-tiba menghilang di saat-saat momen spesial yang sangat ditunggu-tunggu oleh Masha ya kawan semua Nah setelah semuanya berjalan lancar Masha pun sudah mengucapkan dua kalimat syahadat Hingga pada akhirnya acara tersebut selesai Dan ketika Masha bertemu dengan Ken dengan Maudie yang mana memang mereka akan pulang disitu pun diperkirakan Ken dengan Maudie akan menanyakan hal soal Zidane dan pastinya Masha juga akan mengatakan bahwa sebelumnya Zidane bersama dengan dirinya Dan akan menyaksikan dirinya akan mengucapkan dua kalimat syahadat ya kawan semua Namun hal tersebut menjadi tanda tanya besar Tiba-tiba Zidane yang berada di belakangnya menghilang begitu saja Kira-kira apakah Ken dengan Maudie akan berpikiran Jika Maudie datang di acara tersebut pastilah ia akan merasa tidak enak Apakah di situ Maudie yang akan mengatakan bahwa Maudie juga dekat dengan Zidane Nah pasti akan semakin seru bukan Jadi jangan lupa saksikan terus kelanjutan ceritanya Dan kita akan beralih topik dimana memang di episode yang mendatang Rama memilih Vanessa Karena memang sebelumnya Vanessa yang memberikan dua pilihan Apakah ia akan memilih dirinya atau ia akan memilih Maudie Dan di situ pun kemungkinan terbesar Rama akan memilih Vanessa Karena ia tidak ingin bercerai dan ia akan mempertahankan pernikahannya Sebenarnya Vanessa merasa tidak enak Karena Rama lebih memilih dirinya Dan ia pun pergi meninggalkan Mama Dinda Namun sebenarnya Vanessa pun senang Karena Rama lebih memilih dirinya Namun apakah Vanessa akan tetap di sisi lain Ketika Rama pergi ke rumah Mama Dinda Dimana Rama akan meminta maaf Karena dirinya lebih memilih Vanessa Hingga pada akhirnya Rama pun menerima hal yang tak terduga Di situ Mama Dinda sangat marah sekali terhadap dirinya Dan sempat terucap Suatu yang membuat Rama sangat bersedih Dan di situ pun Rama langsung diusir oleh Mama Dinda Karena Mama Dinda tidak menginginkan Rama kembali lagi bersama dengan Vanessa Ya kawan semua Apakah dengan kejadian ini Rama akan tetap memilih Vanessa Dan akan pergi meninggalkan Mama Dinda Di sini pun Mama Dinda sangat-sangat kecewa Dan ia pun sangat bersedih Karena putra satu-satunya lebih memilih Wanita lain dimana memang wanita tersebut tidak pantas Untuk dirinya Karena ia sudah berselingkuh di belakang Rama Ya kawan semua Dan bagaimana dengan sikap Papa Wilan Dimana ia juga melihat kejadian tersebut Apakah Papa Wilan akan berusaha melerai Persoalan yang sedang terjadi Dimana memang Rama yang diusir oleh Mama Dinda Dan sempat mendorong Rama Pastilah hal ini akan membuat Rama bersedih Karena memang seperti ini yang tidak ia harapkan Sebenarnya ia mengharapkan bisa bersama dengan Vanessa Bersama dengan Mama Dinda juga Namun pastilah ia akan sangat kebingungan bagaimana ia harus bersikap Apakah Rama benar-benar akan lebih memilih Vanessa Apakah ia akan berubah pikiran dan ia akan kembali lagi ke rumah Mama Dinda Karena memang Mama Dinda sangat marah besar Dan tidak menganggap dirinya sebagai anak lagi Nah pastilah akan semakin seru bukan Jadi jangan lupa Saksikan terus kelanjutan ceritanya Hanya di SCTV sore hari Dan khusus hari ini Akan tayang pukul 15.55 Nah mungkin cukup sampai disini dulu Aku dalam menyampaikan informasi terbaru Jika aku mempunyai kesalahan dalam menyampaikannya Aku mohon maaf yang sebesar-besarnya Tetap jaga protokol kesehatan Mencuci tangan, memakai masker Dan menjauhi kerumunan Semoga pandemi di bumi ini segera berakhir Dan aktivitas kembali normal Amin ya rabbal alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton